Mungkin banyak yang terhianati, seolah-olah saya pencitraan di depan umum itu tidak, itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Menteri Edi diduga membelanjakan uang gratifikasi terkait izin ekspor benih lobster saat kunjungannya ke Amerika Serikat tanggal 21-23 November 2020. Usai mengikuti jumpa pers, Edi Prabowo mengatakan pada wartawan, ini adalah kecelakaan. Saya akan bertanggung jawab dunia akhirat. Dalam jumpa pers KPK disebutkan, Menteri Edi terjaring dalam operasi tangkap tangan sepulang dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Pada saat lawatan di Amerika Serikat itulah diduga Edi dan istrinya membelanjakan uang senilai 750 juta rupiah yang berasal dari dugaan pemberian hadiah dalam kasus ekspor benih lobster. Barang-barang itu lalu diperlihatkan dalam jumpa pers KPK, termasuk pula sebuah sepeda. Namun belum jelas bagaimana keterkaitan sepeda itu dalam kasus yang menjerat Edi. Berdasarkan informasi yang diterima KPK, sejumlah tim lalu dibentuk hingga kemudian mereka melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu 25 November sekitar pukul 12 lebih 30 menit di sejumlah lokasi yang di Bandara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Total ada 17 orang yang diamankan dan diperiksa KPK, termasuk Menteri KKP Edi Prabowo dan istrinya yang juga merupakan anggota DPR, serta dua orang dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah staf khusus Menteri Edi, staf istri Menteri Edi, juga pengusaha. Dari ke-17 orang itu, KPK akhirnya menetapkan 7 orang tersangka dan 2 orang di antaranya diminta menyerahkan diri. Tersangka pemberi suap 2 orang yang belum ditangkap dan diminta menyerahkan diri adalah APM, Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dan AM Pengurus PT ACK. Sementara 5 orang tersangka lainnya, termasuk Edi Prabowo, sepanjang jumpa Pers diarahkan petugas KPK untuk berdiri menghadap tembok di belakang pimpinan KPK yang memberikan keterangan Pers. Terima kasih telah menonton!